Pemirsa Usai Jokowi Prabowo tadi pagi bertemu, sore ini Sandiaga Uno dan Erick Thohir juga bertemu di kawasan Kemang, Jakarta. Bersama dengan sejumlah milenial pendukung masing-masing Faslon, mereka mendeklarasikan persatuan. Sandiaga Uno dan Erick Thohir sore ini bertemu di Kemang, Jakarta Selatan dalam acara yang diinisiasi Gerakan Milenial Indonesia. Dan kita satu dalam forum, yang penting Indonesia, future leader is coming. Selain dikenal sebagai dua pengusaha dan sahabat, Erick Thohir dan Sandiaga Udo. Sumpat berkompetisi dalam pemilihan Presiden 2019. Dalam Pilpres 2019, Sandiaga Uno sebagai jawapres, sedangkan Erick Thohir sebagai ketua tim kampanye nasional Jokowi Maruf Abid. Seperti saat Jokowi Prabowo bertemu pagi hari, sore ini Sandiaga Erick Thohir juga kompak mengenakan pakaian berwarna putih. Sandiaga dan Erick Thohir hadir di Kemang, Jakarta pada pukul 16 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Bahwa dalam satu pemerintahan ke depan butuh check and balance, butuh oposisi. Dan saya sangat betul-betul terhormat kalau misalnya diberi kesempatan untuk menjadi oposisi yang terus mengkontrol. Dan mengawasi kinerja pemerintah dan memberikan masukan. Kebetulan ini juga kawan saya, Balil dan Erick juga akan nanti mudah-mudahan insya Allah mewarnai kemimpinan ke depan. Jadi karena kita berhubungan, berteman baik, saya bisa kasih input langsung ke Balil atau langsung ke Bro Erick tanpa ada birokrasi. Jadi sebagai seorang yang komit terhadap demokrasi kita juga harus berani menelan pil pahit. Dan kita yakini prinsip kita, begitu kita belum mendapatkan pilihan dari masyarakat, kita setia untuk tetap mengawal pembangunan ini sebagai oposisi. Mulai saat ini membangun di masing-masing karirnya, apa yang jadi pengusaha, apa yang jadi profesional, ataupun inovator, ini harus mulai. Karena tadi saatnya sudah tepat, gambarnya sudah tepat. Ini yang harus segera dikonsolidasikan, dikolaborasikan, agar momen ini tidak terlewatkan. Karena itu, saya hari ini ngajak anak saya sengaja ke sini, yang generasinya lebih muda dari kalian. Tidak lain untuk kasih lihat dia, bahwa kakak-kakaknya hari ini luar biasa. Kakak-kakaknya hari ini luar biasa, yang dulu kalau kita baca sejarah, hari ini juga merupakan sejarah baru. Generasi muda Indonesia tahun 2019 bikin acara yang penting Indonesia.